Intro Tim Pegasus Polsek Medan Timur berhasil mengamankan tersangka pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kapolsek Medan Timur Kompol Arehwin melalui kanit reskrim Ibtu Prastyo ketika ditemui di ruang kerjanya menceritakan kronologis kejadian perkara antara tersangka bernama Demis Lubis dengan korbannya bernama Sintia Alona Dewi Indah yang masih berumur 12 tahun. Tersangka yang bekerja sebagai karyawan supermarket di mana sekaligus menjadi tempat kejadian perkara, lalu korban datang untuk belanja di supermarket tersebut. Pada saat korban belanja dan memilih barang yang hendak dipilih, pelaku mendatangi korban dan melakukan pelecehan seksual tersebut. Tidak senang dengan perbuatan tersangka, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya dan kembali mendatangi supermarket tempat pelaku bekerja yang terletak di jalan Purwomedan. Kanit reskrim bersama tim Pegasus Polsek Medan Timur kemudian berhasil mengamankan tersangka dari kerumunan masa yang sudah mengepung supermarket tersebut untuk menghakimi karena merasa geram kepada tersangka. Keributan di salah satu minimagat, saat pihak kulisan sudah sampai, disitu ada keributan bahwasannya jugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Untuk secara detail peristiwanya adalah memegang daerah dada dari anak perempuan oleh pelaku. Kemudian kita amankan, memang dalam penyidikan awal diduga pelaku tidak mengakui. Namun dalam perkembangan penyidikan, hasil dari penyidikan bahwasannya memang dari CCTV, si pelaku memang melakukan perbuatan itu dengan menggunakan tangan kirinya. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih sudah menonton!